Intro Badan kerjasama daerah bidang maritim seluruh Indonesia mengukuhkan kepengurusannya Kamis, tanggal 15 November 2018. Sejumlah komitmen memaksimalkan potensi pariwisata maritim dan perikanan ditandatangani beberapa pemerintah provinsi dan kebupaten kota. Menurut Ketuanya Rahim Damhuri, potensi maritim yang sangat besar belum digerap secara baik dan maksimal oleh pengusaha. Ada sekitar 1,4 triliun dolar dan 4,5 juta lapangan pekerjaan bisa diperoleh bila kemaritiman seluruh Indonesia mampu dimaksimalkan oleh pengusaha lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan utama dari koordinisasinya adalah membantu dan berkerjasama dengan pemerintah, dengan swasta, dan investor untuk mendayagunakan potensi ekonomi maritim yang sangat raksasa itu. Ada sekitar 1,4 triliun dolar Amerika per tahun tuh kalau kita gali tuh ya. Ada sekitar 45 juta lapangan pekerjaan yang bisa diperoleh bila-bila. Nah cuman kalau pemerintah sendiri kan gak mungkin cepat nih. Nah perang kami itu adalah perang jembatan gitu ya. Bagaimana polisi pemerintah yang sudah baik gitu ya. Kita bawa investornya, penuhian dengan rakyat, terdapat sama di daerah itu, kita kembangkan ekonomi maritim. Jadi badan ini fungsinya 5 ya. Pertama adalah membantu dan kerjasama dengan menunggu daerah untuk dimiliki suruh recantan pembangunan ekonomi maritim dan model bisnis ya gitu. Yang kedua adalah membawa investor-investor yang bonafit dan baik, baik dari Jakarta, nasional maupun luar negeri yang baik-baik gitu. Bawa ke daerah itu. Karena seperti saya takarkan tadi, kesenjangan untuk disparitas pembangunan antarwilayah kan tinggi sekali. Jawa hanya 5 persen luas, 60 persen kembangan ekonominya gitu ya. Keluar daerah tuh. Sehingga akan terbantu. Dan itu juga akan membantu program pemerintah yang namanya tol laut dan polis maritim dunia. Yang ketiga adalah dengan perusahaan yang solid dan baik ya. Kemudian bisnis model yang baik. Insya Allah memberi kapta-pulsa itu mau menguncurkan dananya untuk membangun infrastruktur. Dan tadi kami rekomendasikan, Jawa yang secara kelayakan ekonomi udah baik, harusnya nggak perlu APBN deh. Bangun jalan dari swasta aja gitu. APBN yang terbatas ini kita dorong untuk membangun luar Jawa gitu. Begitu kira-kira ya. Kemudian keempat adalah fungsi pemberdayaan. Jadi penyuruhan, pelatihan, pendidikan, supaya nelayan yang tadinya kapasitasnya C bisa diperhatikan menjadi A. Baik kapasitas teknis maupun kapasitas minismen keuangan dan ekos kerjaan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian dan pengembangan. Jadi lima fungsi itulah yang kami yakin bisa menjembatani ya. Polisi atau pejalan pemerintah pusat yang baik bisa segera bergerak di daerah. Keberadaan badan ini diharapkan bisa menjadi jembatan yang efektif antara pengusaha dan pemerintah daerah dalam menginvestasikan dananya di sektor pariwisata maritim dan perikanan di seluruh Indonesia. Selain mengundang para investor untuk berinvestasi, badan ini diharapkan juga bisa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam ahli teknologi di bidang kemaritiman. Heri Monitor TV